Buat korang warga Malaysia dan Singapura, ada tak parkir liar? Parkir liar di Indonesia seringkali mengganggu konsumen dan membuat banyak usaha, terutama UMKM, gulung tikar This country really can be safe Hanya bisa tarik nafas, keluarkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT Dijauhkan dari segala merah bahaya malapetaka, bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin, amin, ya Rabbala Alamin Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video Ini podcast yang membuka minda kita Ini daripada channel Mbak Yu yang asli Nah tanpa berlama-lama, jom kita simak videonya guys Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Kepada Mbak Yu yang asli guys Linknya di deskripsi Let's go, kita simak videonya Salurannya Mbak Yu yang asli Monggore Welcome everybody, enjoy the show Republik Indonesia dipotong lagi Elon Musk, founder dari Tesla Investasi Starlink Satu koma miliar dolar Amerika di Vietnam Perusahaan milik Elon Musk Space X Berencana menanamkan investasi Senilai satu koma lima miliar dolar Atau sekitar dua puluh dua koma enam triliun Terkait layanan satelit Starlink di Vietnam Rencana tersebut digabarkan akan dilakukan dalam waktu dekat Komen nih sama XXX Zias XX Mas Elon udah tau birokrasi hancur Banyak korupsi Harus sogo kalau mau lancar dan lain-lain Kata Rizky Saiful 499 Elon Musk tau disini Punglinya banyak Negara korup Dibalas sama RK Sun Vietnam upah lebih kecil Buruh dilarang demo-demo Karena pemerintahan sosialis Jadi iklim bisnis dan politik lebih stabil Dibalas sama Atsutandra Nama Indo kan memang udah buruk duluan di luar Gara-gara demo kemarin Berimbas juga ke investor IKN Di komentar lagi nih sama Viola Stephanie Elon aja gak percaya sama Pak Mulyono Tunggu salah-salahin Pak Mulyono sih Mbak yuk Jadi aku mau nyalain Singapura Di komentar sama Cun-cun Z Vietnam memang sangat menarik untuk investor asing Kondisi politik juga sangat stabil Bravo Vietnam Dibalas sama Widira Isyanto Selain kondisi politik Di Vietnam regulasinya jelas Dan angka korupsi pejabatnya lumayan rendah Di komentar lagi nih sama Guna Adi Guna Gak kaget sih Birokrasi disini belum bersih dari korupsi dan ribet Tidur dalam kereta menjadi tren Warga kota luar rumah Seawal 5 pagi untuk elak Kesesatan lalu lintas Adakah anda antara salah satu dari mereka? Kata Jom Explore My Ramai warga kota keluar rumah Seawal 5 pagi untuk elak jam Lepas itu tidur dalam kereta Sampai pukul 9 pagi Sebelum ini satu kajian Di Universitas Teknologi Mara UITM Telah menunjukkan bahwa pekerja di Lembah Kelang Rata-rata membazirkan 44 jam sebulan Dalam kesesakan lalu lintas Dengan kebanyakan pekerja terjebak Dalam kesesakan selama 1-2 jam sehari Anda tidak digalakkan untuk tidur dalam kereta Dengan enjin dan air aircon AC ya Dinyalakan Jika terpaksa tidur dalam kereta Lebih baik matikan enjin dan aircon Buka sedikit tingkap kereta Sekitar 3 jari lebar Untuk membolehkan aliran udara Saya drive from Kajang, KL Text about 1 hour 5 minute something Tolosan dia macam dalam paper tuh Keluar awal sampai parkir tidur dulu Lagi 10 minit baru clock in Clock out pukul 10 pm This is modern slavery short Ha 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 Slavery short itu apa benda mbak Iyo? Slavery ni perbudakan lah ceh Siok tu macam imbuhan kata-kata gaul Malaysia Komen juga nih Sama orang tak dikenal Lepas tu balik kerja pun lewat Baling-baling Koman sampai rumah Pukul 9 malam Sebab nak elak jam Hmm Serius rasa tak ada life Tak ada life pastanya tak ada kehidupan Di komentar sama Hai Zun Rosnan Kami sekeluarga dah terbiasa tidur dalam kereta Terus di komen juga sama Eh jam 7.09 Ah rumah yang dekat pun datang awal Takut jalan jam Nak dekat time masuk opis Itulah barulah masuk opis Janji kita sampai dulu Dan boleh tidur Tren tidur dalam mobil atau dalam kereta kat Malaysia ni ceh? Udah ada belum ya ceh? Trennya kat Indonesia Terusus Tanjung Pinang Eh mbak Iyo Aku ni mana ada mobil? Aku ni biasa kemana-mana Naik ojek payung Oh iya Kau kemana-mana jalan kaki ya ceh? Iya kadang-kadang aku merangkak Lah bukan yang kau kadang-kadang gelinding ceh? Jadi tren tidur dalam kereta ni di Malaysia Itu memang banyak Karena kendaraan dah banyak Lalu lintas padat kan Jadi sampai jam Atau macet Satu sampai dua jam Nah kalau Tanjung Pinang ni Memang ada kemacetan Dekat simpang batulapan atas Simpang pamedan Cuma tak sampai orang tidur dalam kereta lah Karena mungkin Ya kita kan bukan negara kan Tanjung Pinang Yang Pinang ni baru Aduh aku pun susah juga nak jelaskan Tapi ada kapal peri Dari Tanjung Pinang ke Malaysia Tanjung Pinang ke Singapura Begitu juga sebaliknya Tapi tren tidur dalam kereta ni Kalau ada dekat Tanjung Pinang Kira-kira tahun berapa ya ceh? Berapa tahun lagi agaknya Akan ada nih Tren macam ni? Tak tau lah mbak Iyo Jembatan Batam Bintan aja Belum terbangun lagi mbak Iyo Macam mana nak ada tren tidur dalam kereta? Makanya ceh Suruh pemerintah Indonesia Lebih cepat jual pasir ke Singapura Biar ada duit Biar cepat terbangun tuh Jembatan Batam Bintan Kalau di Indonesia ni mbak Iyo Aku rasa kalau tren tidur dalam kereta ni Belum ada mbak Iyo Tapi tren ke Indonesia ni Yang aku tahu Tukang parkir liar bikin bangkrut Banyak usaha mbak Iyo Betul tuh Kadang-kadang kan Tukang parkir liar tu dia tak ada Tak wujud ketika kita sampai Kat kedai Setelah kita beli Belanja Kita nak balik nih Tiba-tiba dia muncul Betul tuh mbak Iyo Jadi tukang parkir ni Perbulannya bisa sampai miliaran Menurut dari riset dan penelitian Orang-orang cerdek dan cendikiawan di Indonesia Parkir liar di Indonesia Seringkali mengganggu konsumen Dan membuat banyak usaha Terutama UMKM gulung tikar Iya lah orang nak beli TS aja Harga Rp 5.000 Parkir dia dah Rp 2.000 Kok cari lah penjual ST tuh Yang tak ada tukang parkirnya mbak Iyo Susah sekarang C Sekarang lebih banyak pula parkir liar Di komentar nih sama Bishalala Eser saja Saya pernah kerja jualan program gitu Di pinggir jalan Venuenya gak jauh dari minimarket pinggir jalan Pas lagi break Naduh di minimarketnya itu Ditemenin bapak parkir sambil ngobrol-ngobrol Mungkin bapaknya merasa senasib sama saya Jadi terbuka banget pas cerita Yang bikin zigzag shock Dari hasil parkiran tahunan ini Dia bisa punya kosan 20 kamar Tetap jadi tukang parkir Soalnya selain bosen ya katanya uangnya lumayan Buat nambahin bikin kos lagi Lokasi di Jogja Selamat deh buat orang-orang Yang gaji aja cuma UMR Tapi sok-sok andermawan sama tukang parkir Dibalas dengan Aguadino Praktek korupsi paling mikro Di Jogja area pasar Kolombo Tukangnya minta parkir motor Rp 2.000 Sebelah Soto Daeng Tutu Padahal di pelang tarif seribu aja This country really can be safe Kata Ernest Lintang Gue kira Guenya aja yang terlalu pelit Atau pilih-pilih Karena tiap ke minimarket Nggak jadi dateng Karena udah ada tukang parkir Eh ternyata keresahan ini dirasain orang banyak Makasih udah mewakili diri gue Iya orang kalau udah ngeliat tempat pecelele Tempat gorengan Toko-toko Kios udah ada tukang parkir Orang sampai tak jadi beli Balik kan tak jadi dia masuk kedai Iya dia cari yang tak ada parkir liarnya C Iksan Nodin Ngambil uang Rp 50.000 ya Jadi bisa dikatakan meresahkan sekali untuk parkir liarnya itu ya Karena memang parkir liar itu ya kayak Gimana ya guys ya Memang tidak ada di undang-undang Mungkin Pemkot juga istilahnya Parkir itu resmi gitu kan Kayak istilahnya Indo Oat gitu kan Sama Alfa Oat gitu kan Nah itu juga Alfa Mart sama Indomaret juga Itu kan udah free parking Tapi ada aja orang parkir disitu gitu ya guys ya Ya mungkin ya pemerintah harus lebih ini lagi sah Apa namanya Lebih Mendisiplinkan hal-hal yang seperti ini Ya kan Kalau berdampak kepada UMKM itu kan Kasian yang awalnya Semangat untuk buka usaha Gara-gara ada itu pelanggan jadi sepi ya Kasian kan KTM minimarket parkir Rp 2.000 Berasa ambil duit ada biaya admin sekarang kocak Dibalas lagi sama Haifani Rp 66 Iya ya kita ambil duit ke ATM Biar free gitu kan Free untuk itu kan Atau transfer gitu kan Tapi sama aja kita bayar admin Rp 2.000 Rp 3 Udah gitu dikasih Rp 1.000 Kadang marah-marah Di komentar lagi nih sama Acel ZZ Pernah mau nyari makan ketiga tempat Satu tempat pertama nasi goreng Baru ninggal motor sebentar Soalnya tanya ke yang jual beberapa lama Kira-kira nunggunya Karena antri akhirnya gak jadi beli Ditariklah parkir Rp 2.000 Kedua pindah ke tempat lain Bebek goreng Baru masuk dan kelihatan Kalau nasinya abis Ditarik lagi bayar Rp 2.000 Tiga pindah lagi ke bakso Baru mau lihat menunya Tinggal bakso biasa dan gak ada lontong Akhirnya ditarik lagi parkir Padahal posisi pacarku masih di atas motor Dikasih Rp 1.000 gak mau Maunya Rp 2.000 Kenyang belum Udah kepala Rp 6.000 Buat parkir malah Padahal cuma mampir dan gak jadi beli Parah emang parkir liar nih Mbak Yu Kata Heri Magini Cuma bayar pajak Pemerintah tidak menjamin bisnis di negeri ini bebas pungli Pungli itu apa benda Samdol? Pungli itu pungutan liar Buat korang warga Malaysia dan Singapura Ada tak parkir liar? Kalau ada tukang parkir liar di negara korang Korang komen kak bawah Ya aku rasa ada aja Mbak Yu Tapi itu tidak tahu Lah Singapura ada parkir liar C Singapura tuh negara canggih C Semua otomatis Gak mungkin lah ada parkir liar Iya lah Maju lah Singapura Jadi kok setuju nih C sama pemerintah Kalau pemerintah jual pasir ke Singapura? Setuju lah daripada kita kirim tukang parkir Indonesia ke Singapura Pungli nih ya Memang meresahkan banyak warga dan masyarakat Indonesia Maju lah Singapura Hanya bisa tarik nafas Keluarkan Gak tahu sudah guys ya Saya gak tahu nih mau ngomong apa lagi Bab Al ini gitu kan Malaysia itu ada trendnya tidur di kereta Di sini tidur dikit ya kan Lengah dikit bayar parkir Rp2.000 Kadang sekarang gak mau Rp2.000 maunya Rp3.000 Pesawat terbang, tank perang Dan kapal perang bro Levelnya iya sih kereta gak level sudah kan Di Malaysia kalau ada parkir liar Terus repot dan mereka akan ambil tindakan Kesimpulannya di Malaysia Tidak ada pungli Tidak ada pungli ya di Malaysia Kau parkir bayar dengan online di apps majelis perbandaran Oh jadi masuk ke negeri semua Masuk ke negara semua gitu ya guys Oh makanya subsidi ke masyarakat itu masuk gitu Lancar Oke jika hasil parkir mengalir terus ke kerajaan Ya kan tentu besar hasilnya Mulakan kempen basmi parkir liar Bener juga sih ya Bayarnya online gitu pakai kris Mantap Tapi krisnya diganti itu nanti sama tukang parkir liar Sama aja Banyak takut invest Sebab cyber security lemah Oke disini Kenapa parkir liar berleluasa di Indonesia Sebab rakyat dan pemerintahannya tak buat tindakan Iya sih Harus buat tindakan Dan istilahnya Lebih lagi untuk disiplin Seperti itu ya guys Kayaknya harus seperti itu sih guys Semoga dengan podcast seperti ini Bisa menyadarkan kita semua lah Dan juga pemerintahan Supaya lebih kini lagi Karena memang merugikan sekali kepada UMKM nya Ya negeri-negeri maju Negara-negara maju itu sudah tidak ada Kayak gitu Ada mungkin tapi gak Gak sebanyak itu gitu kan Tapi kalau ini ya Setiap kita mau pergi Bener juga sih Ya kan pak Udah selesai Gak jadi makan aja Kita bayar parkir 2000 Ya kan Terus kalau tempat satunya Iya saya pernah alami itu juga sih Ya kan Sehari itu 10.000 lah Belum makan juga Aduh Oke guys itu dulu videonya Terima kasih telah tengok video ini Sampai selesai Apabila ada salah kata Mau dimaafkan Saya Pak Minut Dudiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton